Salah satu grup marawis di kota Mamuju sajikan hiburan gratis di Taman Karema Mamuju. Hiburan marawis ini pukau penonton. Grup marawis ini merupakan binaan salah satu madrasa di kota Mamuju. Memang kerap mengundang decah kagum penonton yang saksikan penampilan mereka. Baik saat menerima undangan sebuah acara terlebih kala nama grup marawis ini kian terkenal setelah jadi juara di ajang festival Ramadan salah satu TV nasional. Membawakan sejumlah lagu nuansa timur tengah, sebagian pengunjung rela berlama-lama hanya untuk menyaksikan anak-anak grup marawis tampilkan hiburan gratis. Sejak dibuka untuk umum yang mengundang daya pikat karena kerlap-kerlip lampu hias, Taman Karema Kota Mamuju terus kebanjiran pengunjung. Sementara itu agar suasana Taman Karema tetap asri dan nyaman untuk bersantai, petugas Taman sesekali ingatkan warga, jaga kebersihan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Petugas Taman juga menghimbau pengunjung tidak perlu repot bawa makanan dan minuman dari luar, karena disini sudah ada kios yang jual ragam jenis makanan dan minuman siap saji. Di samping itu, petugas Taman juga ingatkan pengunjung yang bawa anak-anak agar tetap dalam pengawasan untuk hindari mereka tersesat di tengah keramaian. Ramad Hanafi melaporkan. Kantor Pelayanan Perbendaraan Provinsi Solasi Barat melakukan goe sehat dengan komunitas sepeda yang ada di Mamuju. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Hari Bakti Perbendaraan. Pada pagi hari ini, malam. Terima kasih.